temen jadi bukanya tuh kayak bonti dan disebelahnya ini ini bukanya jam 8 malam ke atas lah temen-temen temen-temen ini ada restoran yang pesawat lah ini ya airku nih sensasi Oke halo teman-teman gimana nih kabarnya kembali lagi dengan channel yang upload video di Bali setiap hari Oke kita akan jalan-jalan virtual kita wali dari Monumen Legian Bali nah di depan kita ini adalah Monumen Legian Bali di sini banyak juga yang foto-foto teman-teman ya siapa nih kalau ke Bali foto-foto di sini Oke kita lanjut ya teman-teman kita akan gas sambil melihat-lihat suasana terbaru di Jalan Legian Bali dan sampai mana ikutin terus pokoknya kita akan keliling-keliling nggak tahu nih kemana teman-teman pokoknya kita jalan aja ya sambil berbagi suasana siapa tahu teman-teman yang merencanakan untuk liburan ke Bali dalam waktu dekat dan membutuhkan informasi suasananya Halo untuk klub-klub malam tentunya kalau jam segini ya belum buka ya teman-teman jadi bukanya tuh kayak bonti dan di sebelahnya ini ini bukanya jam 8 malam ke atas lah teman-teman Oke kita salib dulu jadi di Legian Bali untuk hari ini di pagi menjelang siang ya ini teman-teman cukup rame untuk lalu lintasnya untuk mobil-mobil sudah sedikit ya sedikit macet lah teman-teman ya tapi nggak macet banget kalau motor masih bisa tentunya kita nyilip-nyilip Wah di sini banyak bendera partai ya teman-teman karena memang musim politik nih Oke sambil kita lanjut mungkin teman-teman ada informasi tambahan untuk di seputar Bali silahkan ditulis di kolom komentar atau yang nonton video ini baru datang di Bali nih untuk liburan saya ucapkan selamat datang selamat liburan nih buat teman-teman semoga liburannya menyenangkan dan silahkan ditulis nih teman-teman menginap dimana nih kalau di Bali biasanya kalau untuk di Legian Bali ini cukup strategis ya karena satu deket dari bandara juga dan deket dari Pantai Kuta Pantai Legian memang di sini terkenal juga dengan kawasan wisata malam ya teman-teman ini kalau ke kanan kita ke jalan Pantai Kuta Bali nantilah saya buatkan ke jalan Pantai Kuta Bali ya kita sekarang ke kiri dulu kita akan masuk ke jalan Raya Kuta nah kalau bawa motor masih bisa lah nyelip-nyelip teman-teman yang penting tetap ya harus hati-hati selalu mengutamakan keselamatan dan saling menghargai sesama pengguna jalan lain nah di depan kita ini sudah jalan satu arah nih teman-teman jadi ini adalah jalan satu arah jalan Raya Kuta Bali nah di jalan Raya Kuta Bali ini merupakan salah satu jalan yang sibuk juga karena memang di jalan Raya Kuta Bali ini selain banyak hotel ataupun penginapan untuk di sini juga banyak warung-warung ini ada bengkel juga nih teman-teman wah ini ada pembangunan nih mau dibangun apa nih kalau ke kanan ke jalan belambangan kalau ke kiri ke Majapahit ini teman-teman kalau misalkan dari sini mau ke Legian bisa tinggal belok ke kiri saja ya oke sebentar nah di sini juga ada tempat karaoke teman-teman tentunya tidak asing lagi bagi teman-teman ada naf nah ini sebelah kanan ada BTS bus Trans Metro Dewata jadi kalau teman-teman misalkan nih misalkan tiba di Bandara Igus Tingurah Raya Bali di domestik teman-teman nggak ada jemputan bisa nih naik BTS atau bus Trans Metro Dewata jadi untuk bus Trans Metro Dewata itu sampai ke Bandara Bali teman-teman ya ke domestik siapa nih yang sudah pernah naik BTS dari Bandara mungkin teman-teman kalau ingin tahu rute-rutenya silahkan di download saja aplikasinya namanya teman bus oke di sini kita akan belok ke kanan nih teman-teman nah rame nih oke di sini ramai kita akan belok ke kanan itu juga ada petugas kepolisian oke kita lanjut nah kita kenapa ke sini kita akan menuju ke jalan bypass nih teman-teman jadi di depan itu adalah jalan bypass Igus Tingurah Raya Bali dan juga ke kiri ke jalan bypass Sunset Route jadi di depan kita ini sebenarnya pas ketemu dengan underpass nih teman-teman wah itu kalau dari arah sana rame sekali ya lalu lintasnya oke kita di sini akan berputar kita ambil jalur ke kanan ini depan kita ini underpass nih teman-teman underpass Simpang Dewa Ruci oke kita agak gas dulu ya di sini kita gas dulu kita merapat ke sebelah kanan karena kita akan ambil arah ke bypass menuju ke Nusa 2 ya teman-teman oke kita sudah merapat ke sebelah kanan di sini putar balik ya pokoknya tetap selalu hati-hati buat teman-teman dimanapun berada oke nah itu teman-teman Nusa 2 airport tol Bali Mandara lurus kalau mau ke Sanur teman-teman ambil jalurnya ke kiri tadi itu jadi kalau teman-teman ke kiri bisa ke Sanur nah itu kalau ke sana itu teman-teman ya itu ke Sanur kalau ke sana sudah lama juga sih belum update untuk suasana di Sanur Bali nantilah saya buat kan sekarang kita memasuki underpass Simpang Dewa Ruci jadi di sini ada 2 underpass yang pertama ini ya yang lama underpass Simpang Dewa Ruci dan yang satunya underpass Bundaran Ngurah Rebali dan untuk di underpass ini kalau panjangnya sih panjangan yang underpass ini teman-teman ya yang di Bundaran Ngurah Rebali tentunya teman-teman yang sering ke Bali pasti tahu nih oke di sini kita gas dulu terkadang tuh di sini teman-teman ya di siang hari atau tengah hari itu macet wah ada rombongan ada rombongan Moge ini teman-teman ya rame juga rame juga ya rombongan Moge nah ini rombongan Moge ini ya seperti inilah suasana di Bali untuk saat ini teman-teman yang terbaru semoga video ini bisa memberikan gambaran untuk teman-teman dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya tentunya pokoknya saya akan ajak teman-teman untuk jalan-jalan virtual di Bali setiap hari oke kita gas dulu nih teman-teman keren-keren ya Moge ini wow masih banyak ternyata di belakang kita nih teman-teman untuk rombongan Moge nah jadi di depan kita ini juga ada pusat oleh-oleh Bali ada Krishna ya di sebelah kiri dan di sebelah jalannya tuh ada The Keranjang nih teman-teman nah ini lagi nih Moge suaranya menggelegar nih teman-teman wow ini Krishna nih teman-teman sebelah kiri kita nih ini Krishna oleh-oleh Bali ini rame terus kalau sore hari tuh full-full teman-teman ya yang penting tertip ya teman-teman ya yang penting tertip ya teman-teman nggak tahu nih di belakang di klakson-klakson pakai sirine nih rame sekali ya untuk mugi-mugi ini teman-teman hai hai Oh, rame sekali Ini kebetulan ya Berpapasan sama rombongan-rombongan Mugi Menuju ke arah Nusa 2 Untuk rombongan-rombongan Mugi ini teman-teman Atau mungkin di Nusa 2 Ada event mungkin sih Waktu ini jika pernah ada Club Vespa ya teman-teman Rame sekali Sampai jumpa Oke, kita baru saja melewati Underpass Bundaran Nurah Rai, Bali teman-teman Biasanya disini ada pesawat terlewat Oke, jadi untuk rombongan Mugi Tadi itu lurus kesana Yang jelas kalau lurus itu biasanya ke arah Nusa 2 Teman-teman ya Atau mungkin ke kawasan Melasti, Pandawa itu teman-teman Tapi gak tau sih Kalau di pantai Melasti sendiri itu juga banyak Beach Club ya disana teman-teman Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya Dan memberikan gambaran buat teman-teman yang sedang merencanakan untuk berlibur ke Pulau Bali Jadi kita ini berada di Jalan Bebas Sigusti Murah Rai, Bali Menuju ke Nusa 2, Bali teman-teman Tadi ketemu dengan perlombongan Mugi yang banyak sekali ya Oke, pelan-pelan nih Mungkin teman-teman ada informasi tambahan yang ingin disampaikan Silahkan juga ditulis di kolom komentar Dan juga untuk kesimpulannya untuk hari ini cuaca cukup cerah nih teman-teman Tadi pagi itu sedikit mendung sih Tapi agak siang lagi ini udah cerah lagi nih teman-teman Ya beginilah Kalau di daerah teman-teman gimana? Apakah sudah sering hujan nih? Di sini sempat sih hujan ya minggu lalu teman-teman Tapi cuma sebentar sih hujannya Setelah itu gak ada hujan lagi teman-teman Panas terus nih Nah ini ada bus Oh ini serba kita Trans serba kita Bali Ini udah lama nih Jadi kita ini menuju ke arah Nusa 2 Bali teman-teman Ini gue sampai di luar ini ya Besi ini Ini ada tempat karaoke juga nih Di sebelah kiri kita nih teman-teman Ini karaoke keluarga Kalau teman-teman disini misalnya nih Mau ke restoran seafood jimbaran Atau ke pasarikan gedunganan ini Di depan ada lampu merah ini Teman-teman bisa belok ke kanan Jadi ke kanan itu teman-teman nanti Menuju ke jimbaran Uluwatu Atau Uluwatu 2 ya Dan disitu ini setelah teman-teman belok ke kanan Itu bisa belok ke kiri Nah disana nanti ada petunjuk arahnya lah Kalau mau ke pantai jimbaran Atau ke beberapa restoran seafood Termasuk ke pasarikan gedunganan jimbaran Bali Nah ini ya ke kanan nih teman-teman Ini kalau lurus jalan terus Kalau ke kanan ikuti isyarat lampu Oke Jadi seperti inilah teman-teman Untuk suasana Di pagi menjelang siang Untuk di Bali saat ini Kesimpulannya lalu lintas cukup ramai ya Nah ini tadi kita mengawali dari monumen teman-teman Dari monumen Legian Dan kita tadi melewati jalan Raya Kuta Bali Terus kita putar balik tadi ya Melewati underpass tadi itu Underpass Simpang Dewaruci Dan juga underpass Bundaran Ngurahre Bali Jadi biasanya ya Kalau kita dari underpass Bundaran Ngurahre Bali Sebentar teman-teman Ini ada restoran yang pesanat lah ini ya Air crew Ini sensation ini teman-teman Oke jadi biasanya Kalau kita dari underpass Bundaran Ngurahre tadi Kebetulan pas ada pesawat Lewat itu keren banget teman-teman Pasti yang sering ke Bali pasti tahu ya Jadi karena di sana itu Apa ya di atasnya underpass itu bisa dibilang Jalan pesawat juga teman-teman Yang di atas itu Karena pasti lewat sana pesawatnya itu Oke kita masih lanjut Nah ini ada KFC KFC jimbaran dari sini 1,6 kilo ya ini tulisannya Oke kita pelan-pelan Jadi seperti inilah teman-teman Untuk situasi dan suasananya Dan oke nih teman-teman Mungkin sampai sini dulu Untuk videonya Tentunya buat teman-teman semuanya Terima kasih banyak Yang sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Jika teman-teman ada request-an Silahkan ditulis di kolom komentar Oke teman-teman Sampai sini dulu Terima kasih banyak Untuk semuanya Semoga dilancarkan dulu sangat Dan dilancarkan nih Untuk rezekinya Bagi teman-teman Semoga sehat selalu Dimanapun berada Dan salam sejahtera buat semuanya Terima kasih Sub indo by broth3rmax